Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pemirsa Ibasca TV Kalau disini belum malam ini masih pagi Masih pagi ya? Masih pagi Ya hari ini kita tidak live Tapi kita akan rekaman untuk penayangan kajian parenting Jadi kalau tanya jawabnya mohon maaf belum bisa dulu Hari ini sangat-sangat spesial buat saya dan Saya lah terutama saya disini jarang-jarang bukan jarang lagi Ini baru pertama kali saya bertemu dengan Atau podcast dengan Syekh Assalamualaikum Syekh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah sama Syekh ini Di depan saya sudah ada Syekh Doktor Ya Zen Abdu Hizam Al Hakimi Masya Allah luar biasa Aduh semakin deg-degan saya Beliau ini Kalau saya lihat-lihat bionya Bionya beliau ini cukup Luar biasa sekali Imam Masjid Raya Al-Jabar Dosen Farmasi UNISBA Juri Hafiz Indonesia Pewaris Sanat 10 Kiroat Dan Pembina Hafiz Quran Indonesia Masya Allah Ustaz Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa yang disebutkan itu mungkin bagian dari pengalaman Sebagai imam Atau mungkin salah satu imam di Masjid Al-Jabar Dan juga Alhamdulillah Pernah sebagai juri Hafiz Indonesia di RCTI Dan Alhamdulillah sekarang sebagai pembina Salah satu pesantren yang mudah-mudahan Insya Allah bisa kita share Dan berbagai ilmu kita melalui ini Yaitu Hafiz Indonesia Oh Insya Allah luar biasa sekali Ustaz Aduh 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 saya jadi grogi ini Tadi saya ngobrol-ngobrol Ustaz Dari bukan asli Indonesia Ustaz ya Ya asli sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia sebenarnya Oh sudah WNI Baru dua tahun yang lalu Alhamdulillah Alhamdulillah Dapat warga negara Indonesia Tetapi sebelumnya saya warga negara Yaman Warga negara Yaman Kebetulan berasal dari Yaman Alhamdulillah Saya belum pernah keluar negeri Ustaz Sepanjang hidup hanya di Indonesia Ya selama antum di Indonesia insya Allah Itu sudah dianggap sebagai surga Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ya Masya Allah Ya terasa satu negara di dalamnya Baniyak budaya, baniyak tradisi Terasa seolah-olah kita sudah berangkat ke luar negeri Padahal kita masih di dalam Jawa beda dibandingkan dengan Sumatera Beda kalau di Kalimantan, di Bapua Seolah-olah itu negara dan alam lain Ini kekayaan Indonesia Ini yang membuat baniyak orang siap datang ke Indonesia Mereka tidak mau balik lagi gitu ya Karena sudah ketagihan dengan keindahan yang mereka alami di Indonesia Masya Allah Alhamdulillah saya jadi bang Ustaz sekarang tinggal di mana? Alhamdulillah sekarang tinggal di Bandung Kebetulan dapat orang Bandung Oh istri orang Bandung Orang Bandung Alhamdulillah Orang Sunda lagi ya Dapat orang Sunda Kalau kata orang sini Orang Sunda itu Wanitanya itu banyak memikat hati Ustaz Orang Yaman terpikat juga Saya juga berarti terikat ya Apalagi orang Jawa Jadi lebih mengikat gitu ya Masya Allah Baik pemirsa Ebas KTV Kita akan bicara tentang Tidak jauh-jauh sama parenting Karena spesialis saya Kalau di podcast ini adalah podcast parenting Kita akan membahas tentang kesehatan keluarga Masya Allah ini sangat menarik Beliau ini apa namanya Dokter Jadi kita bahasannya tentang kesehatan juga Saya juga butuh wejangan Atau wejangan itu nasihat Ustaz Ya betul Ini mungkin saya keroksi sedikit Bukan dokter tapi dokter Oh dokter Masya Allah salah saya Dokter dalam bidang farmasi Oh Dalam bidang termasuk masih kesehatan insya Allah Masya Allah Berkaitan dengan kesehatan Info saya kurang valid Ustaz Bukan kurang valid Bukan dokter Dokter ini sama di Indonesia mungkin ya Iya Kalau di luar negeri juga Dokter juga sama gitu kan Oh iya Jadi tidak Bukan tidak valid Insya Allah valid Ini kalau di Indonesia kan D besar Itu jadinya dokter Kalau di kecil dokteran Saya salah Salah nulis jadi D kecil Ya mungkin banyak orang yang Mengangkapnya dokter Karena saya juga mengajak Di fakultas kedokteran Iya Jadi Mengangkapnya seperti itu Tapi saya dokter PhD dalam bidang farmasi dan bioteknologi Oh Masya Allah Luar biasa Saya jadi orang kecil lagi disini Apalah saya hanya SPD Masya Allah Masya Allah Ustaz Ya kalau saya baca Beli jeneng Apa? Kok jeneng kan Ustaz Belum bisa baca Jawa ya Antum Masya Allah Antum dari Dosen farmasi UNISB Disana berarti Apa namanya Farmasi Farmasi ubat-ubatan Ustaz ya Betul Ubat-ubatan Formulasi Membuat ubat herbal Tentang yang namanya Medicinal plant Yang tanaman-tanaman midis Oh Dan juga termasuk Kosmetik Makeup Ini semua bagaimana kita Memformulasi Membuatnya Bahan-bahan kimia Vaksin Repet test Ini semuanya Termasuk dalam bidang farmasi Oh luar biasa Saya sangat luas Saya punya kenalan Ustaz Ini Wali Sandri saya Itu beliau Dosen Dosen farmasi juga Tapi Masya Allah Itu apa Jurusannya Jamu Ustaz Oh jamu Itu juga bagus Itu bagus sekarang Sekarang lagi Sangat ramai Dan penelitian Yang terkait dengan judul ini Juga sangat banyak Sangat bermanfaat Oke 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 Kita masuk ke materi Ustaz kita kemana-mana Ngobrolnya Saya jadi Keasikan ngobrol Ustaz kita akan membahas Tentang kesehatan keluarga Sebelum kita Masuk ke sana Kita mungkin Antum bisa menjelaskan dulu Apa sih kesehatan keluarga itu Apakah hanya seputar Tentang Sehat jasmani Atau rohani Atau Kesehatan mental Yang isu-isu Saat ini Itu Bisa di Antum jelaskan dulu saja Mungkin Kesehatan secara umum Ini menjaga Keutuhan Atau amanah Yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keutuhan tubuh Yang diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kepada kita Ketampanan Kita menjaganya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Kelurusan Atau mental yang sihat Maka kita menjaganya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita Badan yang sihat Maka kita Menjaganya Ini harus kita menjaga Mental Dan juga Badan Kita menjaga dua-duanya Supaya kita menjaga Amanat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saat kita menjaga Kesihatan Di dalam keluarga Allah subhanahu wa ta'ala Mewasiatkan Bahwa Sanya Tiap orang beriman Harus menjaga amanah Salah satu amanah Yang diberikan Kepada kita Adalah Badan 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 yang sihat Dan juga mental yang sihat Nah Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Juga Di dalam Al-Quran Di dalam hadis Selalu meniru kita Untuk melakukan Banyak ibadah-ibadah Dan ritual Yang insya Allah Akan Berberang Untuk menjaga Kesihatan tersebut Misal Kalau salat Zakat Puasa Zikir Meskipun ini Kita melakukannya Untuk mengkumpulkan Pahala Untuk masuk surga Untuk Menselamatkan diri Dari neraka Tetapi Ini dampaknya Untuk kesihatan Itu luar biasa Makan Ya Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Mengajibkan sesuatu Atas kita Atau mengharamkan Sesuatu Atas kita Supaya Menjaga diri kita sendiri Supaya kita Await mudah Supaya kita sihat Hidup lama Hidup tenteram Dan sejahtera Itu Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Memerintahkan kita Jangan merasa Itu merugikan kita Bukan Tetapi Untuk kepentingan Kita sendiri Sebagaimana mungkin Mikrofon ini Mikrofon ini Ketika dibeli Oleh mungkin Ibn Abbas Dibeli dengan Ada Pedoman kan Oh ya Pedoman penggunaan Betul Di dalam pedoman Tertulis di dalamnya Mikrofon ini Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Ketika membuat kita Menulis di dalam Al-Quran Tujuan kita Tujuan kehidupan kita Satu dua tiga Dan juga di dalam Pedoman mikrofon ini Tertulis Jangan menggunakan Mikrofon ini Untuk ini Dan ini Jangan mungkin Dibawa matahari Jangan ada air Betul Karena itu akan Membuatnya cepat Rusak Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Menjelaskan bagi kita Allah yang membuat kita Yang menciptakan kita Menjelaskan bahwa Saniya Hai manusia Jangan berzina Karena itu akan Merusak kesihatan seksualmu Bahkan kesihatan tubuhmu Jangan hasad Jangan iri hati Jangan tamak Jangan dingki Jangan membenci Karena itu akan Merusak Kesihatan mentalmu Jangan makan Makanan yang haram Karena bisa Merusak Kesihatan tubuhmu Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Ketika melarang sesuatu Kan untuk menjadikan Kehidupan kita Sempit Tetapi supaya Sebagai pencegahan Supaya kita tidak dapat Penyakit apapun Dan Allah subhanahu wa ta'ala Juga mewajibkan Beberapa ibadah Puasa Salat Itu terbukti Secara ilmiah Dan di dalam Penelitian-penelitian Itu benar-benar Akan mengkuatkan Kesehatan kita Kesehatan mental kita Maupun kesehatan tubuh kita Oh begitu Jadi disini Bahasanya Kesehatan ini Sudah Kesehatan diri kita Harus kita jaga Ustaz Betul Tapi kalau Kalau gini Ustaz Apa Kita beranggapan nih Misalnya kayak Ada Kita gak boleh Merokok karena Untuk menjaga kesehatan Tapi kalau orang luar sana Bilang Bahkan Apa Itu orang Sudah ngerokok lama Sampai tua Tapi masih tetap Sehat Itu bagaimana Apakah Korelasi ini Yang sering simpang siur Di masyarakat Ya betul Ya benar Ada seseorang yang Rokok Tapi umurnya sampai 100 tahun 90 tahun 80 tahun Terlihat Sesihat Bugar Dan juga terlihat Luar biasa Awet muda Kita tidak akan Berbicara tentang Satu orang Kita tidak akan Berbicara tentang Berkejualian Dalam bahasa Inggris Jadi ada Berkejualian Dalam segala hal Dalam segala hal Ada berkejualian Jadi kalau Ada satu orang Hidup sampai 80 tahun 90 tahun Sambil rukok Sihat Walafiat Ada Hampir 99 orang 90 90% Itu Mati Dan meninggal dunia Sebelum umur tersebut Atau Menghadapi banyak Gangguan Gangguan Yang terkait Kesehatan Jadi kita tidak akan Mengukur Kaidah ini Atau mungkin Hukuman ini Atau mungkin Rul ini Atas Sesatu orang Tetapi Kita akan Mengkumpulkan Seluruh manusia Dan kita akan Melihat Berapa persen Yang sihat Dan berapa persen Yang sakit Terlihat Di dalam Baniyak penelitian Penelitian Bahasa Rukok ini Akan Termasuk Penyebab Yang paling utama Di antara Yang paling utama Untuk Kanker Baru-baru Dan kanker-kanker Yang lain Karena di dalam Baniyak Bahan-bahan Termasuk Tar Yang bisa juga Bukan hanya Akan menyebabkan Kanker Itu akan Melemahkan Tubuh kita Kenapa? Karena akan Menjadikan Darah itu Lebih kental Lebih kental Susah Mengantarkan Usugin Ke Seluruh Tubuh Jadi Seseorang Yang rokok Susah Berulahraga Susah Bertenaga Kalau disuruh Untuk Naik Gunung Itu Jadi Lebih Susah Dibandingkan Dengan Orang Yang Biasa Kalau Mungkin Orang Yang Yang Rokok Terlihat Juga Bibir Nia Sudah Hitam Kuku Nia Sudah Hitam Kenapa? Karena Ter Sudah Tersepar Di dalam Seluruh Tubuh Nia Jadi Itu Akan Mengurangi Mungkin Sedikit Ketampanan Dia Apalagi Mungkin Kalau Kita Melihat Gigi Nia Gigi Bahkan Juga Kesehatan Mental Kesehatan Mental Juga Akan Terpengaruhi Karena Orang Yang Rokok Pasti Akan Menjauhkan Diri Dari Orang Yang Tidak Rokok Orang Yang Tidak Akan Menerima Duduk Lama Lama Bersama Orang Yang Rokok Karena Menurut Penelitian Orang Yang Duduk Bersama Orang Yang Rokok Bisa Dapat Bagian Dari Risiko Yang Didapatkan Perokok Mohon Maaf Rokok Itu Keras Kepala Keras Kepala Sekali Ya Betul Dalam Al-Quran Juga Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Jangan Sampai Kita Merusak Kesehatan Kita Sendiri Nah Seseorang Yang Rokok Ini Terbukti Dalam Berberapa Penelitian Bahwasannya Dia Merusak Kesehatan Dia Sendiri Meskipun Kita Melihat Seseorang Yang Tidak Yang Tidak Terpengaruh Tetapi Bisa Jadi 100 Orang Itu Sangat Terpengaruh Dengan Rokok Ini Dengan Berbagai Masalah Yang Terkait Kesehatan Kita Kembali Lagi Malah Kita Bahas Berokok Kita Kembali Kesehatan Keluarga Kita Terbawa Ke situ Saya Juga Menarik Saya Dulu Hidup Di lingkungan Di lingkungan Berokok Kakak Saya Juga Termasuk Berokok Sebenarnya Memang Tadi saya Bila Berokok Orang Paling Batu Dinasiatan Bagaimanapun Tidak Bisa Caranya Berhenti Kembali Ke diri Sendiri Itu Sebenarnya Ada beberapa Obat-ubatnya Yang Terkait Mungkin Dengan Obat Mental Kita Menganggap Nia Sebagai Disorder Atau Sesuatu Yang Tidak Normal Kita Bisa Menyambah Kepada Orang Ini Entah Itu Yang Rokok Atau Melakukan Sesuatu Yang Merusak Kesihatannya Yang Lain Misal Meminum Rokok Atau Mungkin Narkoba Konsumsi Sesuatu Yang Merusak Kesihatannya Kita Harus Mengubat Secara Mental Termasuk Beberapa Tahap-tahap Termasuk ABC Yang Namanya Activating Selain itu Yang namanya Beliefs Selain itu Yang Consequence Ini bahasa Inggris Activating Supaya Kita Bikin Alert Supaya Kita Memberikan Pengetahuan Atau Mungkin Penyadaran Ini Ada Salah Lalu Kita Memberikan Beliefs Apa itu Beliefs Kepercayaan Apa yang Harus Dia Lakukan Apa yang Mengganti Rokok Ini Atau Mungkin Hal Yang Lain Setelah Itu Konsekuens Konsekuens Kita Mulai Langsung Ke Aksion Yuk Sekarang Kita Sudah Dapat Ilmunya Sudah Mengetahui Bahwasannya Kita Salah Yuk Kita Ikhtiar Itu Yang Namanya Konsekuens Oh Begitu Ini Menjadi Penyadaran Kalau Masih ada Keluarga Yang Merokok Jangan Ustaz Rokok Dulu Saya Biar Tadi Sadarnya Itu Ketika Berhentinya Ketika Kesadaran Diri Sendiri Kalau Bener Waktunya Sadar Berhenti Maka Berhenti Kata Kata Ketabi'in Dan Sahabat Sadiq Ukaman Sadaqak Orang Yang Dianggap Sadiq Yang Dianggap Teman Dan Kawan Yang Sangat Mencintai Kita Yang Jujur Sama Kita Kita Melakukan Kesalah Dia Akan Menegur Kita Dia Akan Beritahu Kita Bahwa Saniya Kita Salah Bukan Sadiq Ukaman Tidak Ada Teman Yang Berbohong Kepada Kita Bahwa Saniya Sudah Melihat Kita Salah Malah Memuji Kita Menganggap Kita Sudah Benar Malah Kita Lebih Termotivasi Untuk Melakukan Kesalahan Betul Lingkungan Sangat Mempengaruhi Balik ke Keluarga Kesehatan Keluarga Yang Seperti apa Yang Akan Kita Bahas Kesehatan Keluarga Ini Sebenarnya Allah Memerintahkan Kita Untuk Melakukan Berberapa Berilaku Yang Insya Allah Akan Menjaga Kesehatan Di Dalam Keluarga Di Dalam Keluarga Itu Bapak Ibu Dan Juga Anak Itu Semuanya Hampir Mungkin Satu Kamar Sering Juga Makan Barang Minum Barang Jadi Kalau Ada Seseorang Sakit Apalagi Mungkin Penyakitnya Tertular Kepada Orang Lain Semuanya Akan Jadi Sakit Satu Bagi Semuanya Kan Nah Makanya Setiap Orang Di Antara Keluarga Ini Harus Merasa Tagung Jawab Sakitnya Itu Bukan Untuk Dirinya Sendiri Tapi Untuk Seluruh Keluarga Jadi Ini Dosa Bisa Dianggap Beberapa Dosa Beberapa Dabal Dosa Karena Dosa Yang namanya Muta'addi Sudah Tersepar Kepada Orang Lain Maka Harus Tagung Jawab Bagaimana Allah Menuruh Kita Untuk Menjaga Kesihatan Di Dalam Keluarga Yang Pertama Allah Melalui Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Mewajibkan Kita Untuk Selalu Bersuci Di Antara Yang Mungkin Mandi Sering Mandi Bahkan Itu Wajib Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Wajib Untuk Melakukan Mandi Jumat Jumat Ini Wajib Dan Juga Bukan Hanya Mandi Jumat Hari Jumat Mandi Yang Namanya Mandi Besar Hadas Besar Yang Namanya Mungkin Jima Atau Pertemuan Suami Dan Isteri Ini Mandi Saat Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Melakukan Dosa Bukan Kita Sangat Dianjurkan Untuk Mandi Sebelum Melakukan Salat Jadi Dalam Hal Ini Kalau Kita Mungkin Setiap Hari Melakukan Dosa Coba Bayangkan Setiap Hari Banyak Orang Yang Berbohong Setiap Hari Berdosta Setiap Hari Mungkin Melakukan Hoks Setiap Menzalimi Orang Kita Ingin Bertaubat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Diawali Dengan Mandi Bersuci Apalagi Setiap Kali Kita Salat Kita Harus Juga Mensuci Kediri Kita Harus Bersih Bersih Apa Yang Dibersihkan Yang Ditampilkan Kepada Orang Lain Muka Kita Tangan Kita Kaki Kita Biasanya Penyakit Akan Tersebar Dari Badan Badan Itu Dari Angkota Badan Itu Makanya Allah Subhanahu Wata'ala Menyuruh Dan Mewajibkan Atas Kita Untuk Menjaga Kebersihan Dan Kesihatan Di Atas Itu Semua Ini Mungkin Kita Sudah Keluar Dari Kesucian Membersihkan Bakai Air Allah Subhanahu Wata'ala Mewajibkan Kita Untuk Menjaga Fitrah Fitrah Apa Itu Fitrah Kita Potong Kuku Karena Menelitian Semua Jamur Bakteri Fikus Akan Terkumpul Di Bawah Kuku Kita Kuku Ini Dibakai Untuk Salam Dibakai Untuk Makan Dibakai Untuk Kemperluan Kita Sehari Hari Dibakai Untuk Masuk Kamar Mandi Mereka Maka Allah Subhanahu Wata'ala Meniruh Kita Untuk Menjaga Fitrah Kita Potong Kuku Alhamdulillah Sudah 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 Alhamdulillah Terlihat Dibotong Jadi Tidak Malu Satu Lagi Juga Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meniruh Kita Kalau Untuk Ini Menjaga Kalau Ada Mungkin Jengot Orang Indonesia Biasanya Tidak Ada Jengot Kalau Ada Jengot Boleh Kita Membesarkannya Syaratnya Kalau Kita Ingin Membesarkan Jengot Harus Dibersihkan Harus Dirabihkan Kalau Kita Tidak Mampu Merabihkannya Dan Membersihkannya Lebih Bagus Kita Otong Begitu Juga Kepala Kalau Kita Bisa Merabihkannya Membersihkannya Dan Mencucikannya Maka Kita Boleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Juga Rambutnya Lumayan Besar Sampai Kepundak Tetapi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjaga Kebersihan Makan Bakai Meniyak Wangi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Meniruh Kita Untuk Menyukur Menyukur Rambut Termasuk Yang di Daerah Yang di Daerah Sinsitif Dan Juga Yang di Bawah Ketiyak Ini Bukan Dicukur Malah Ambil Dicaput Ini Menurut Agama Islam Dalam Hal Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Bukan Hanya Mewajibkannya Menjadikannya Bagian Dari Fitrah Dari Fundasi Prinsip Prinsip Kita Prinsip Agama Kita Harus Dimulai Dari Itu Dari Itu Insya Allah Kalau Kita Ikhtiar Untuk Melakukan Fitrah Ini Namanya Hal Yang Paling Bawah Yang Paling Dasar Kita Harus Melakukan Ini Lalu Setelah Itu Kita Menkembangkan Diri Kita Dengan Menjaga Kesihatan Dengan Ikhtiar Yang Lain Jadi Yang Paling Pertama Adalah Menjaga Fitrah Sebagaimana Rasulullah S.A.W. Menyambahkan Kepada Kita Lalu Di Dalam Keluarga Di Dalam Keluarga Juga Rasulullah S.A.W. Meniru Kita Apabila Kita Memakan Maka Kita Harus Makan Dengan Sopan Kesopanan Itu Diukur Oleh Rasulullah S.A.W. Kita Makan Dari Bagian Didepan Kita Jangan Makan Dari Bagian Orang Lain Karena Itu Bisa Jadi Kalau Ada Penyakit Di Tangan Kita Mungkin Di Sendok Kita Bisa Tersepar Kesitu Nah Itu Di Antara Hikmah Jangan Makan Dari Tengah Karena Itu Dari Tengah Rawan Kita Tawakul Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Itu Akan Memunculkan Ketenangan Di Dalam Hati Bahwa Kita Sudah Membahakan Bismillah Menyertai Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Ikhtiar Makanan Ini Supaya Mengkuatkan Kita Bukan Untuk Membuat Kita Lebih Sakit Itu Insya Allah Seperti Sugesti Ya Betul Ini Kita Makan Saja Juga Sudah Diatur Dulu Diatur Dulu Saya Kalau makan Dari Yang Paling Dekat Saya Kira Yang Paling Dekat Biar Cepat Habis Kalau Cepat Habis Bisa Yang Paling Dekat Ini Yang Di Sebelah Kita Maksudnya Mungkin Yang Di Hadapan Kita Kemudian Ustadz Kenapa Kita Harus Memperhatikannya Apakah Ini Suatu Yang Saklok Itu Apa Wajib Ataukah Ini Ada Toleransinya Untuk Tadi Yang Kesehatan Keluarganya Betul Ini sebenarnya Bukan hanya Kesehatan Semua Aspek Hidup Ini Harus Mulai Dari Keluarga Harus Mulai Kalau Ada Seseorang Sudah Islah Dirinya Sendiri Ingin Menyempurnakan Dirinya Sendiri Maka Setelah Itu Lengkah Yang kedua Harus Menyempurnakan Orang-orang Yang Terdekatnya Siapa Yang Terdekatnya Keluarganya Kalau Keluarganya Sakit Maka Bisa Jadi Penyakit Itu Penyakit Apapun Itu Nanti Akan Tertular Kepada Orang-orang Lain Maka Di Dalam Agama Islam Ada Yang Namanya Islah Ulfard Apa Artinya Islah Ulfard Islah Ulfard Seseorang Menyempurnakan Dirinya Sendiri Dulu Islah Dirinya Sendiri Tawbat Dan Juga Membersihkan Dirinya Sendiri Ini Langkah Pertama Langkah Yang Kedua Adalah Keluarga Maka Kepada Seluruh Manusia Rasulullah Diberintahkan Oleh Allah Dalam Surah Al-Syu'ara Alaman Terakhir Anzir Asyiratakal Akrabin Apa Artinya Lakukan Da'wah Sampaikan Sebarkan Agama Islam Kepada Siapa Asyiratakal Akrabin Keluarga Terdekat Nah Maka Kita Juga Di Dalam Bidang Kesehatan Di Dalam Kesehatan Ini Kita Mulai Dengan Diri Kita Sendiri Kita Menjadi Teladan Dan Contoh Untuk Seluruh Keluarga Setelah Itu Kita Berusaha Untuk Menyempurnakan Beberapa Sikap Sikap Kesehatan Menurut Agama Islam Di Dalam Keluarga Di Dalam Keluarga Itu Ada Beberapa Kesehatan Kesehatan Mintal Sebagaimana Yang Sudah Disampaikan Ada Kesehatan Badan Kita Kalau Kita Mempersihkan Kita Kalau Kita Memperhatikan Hania Badan Dan Mengabaikan Mintal Badan Nia Lama Kelamaan Akan Juga Rusak Karena Mintanya Sudah Rusak Kalau Memperhatikan Badan Aja Mental Kalau Memperhatikan Mental Kalau Sudah Stres Itu Sudah Gira Untuk Memperhatikan Badannya Semakin Menurun Ujung Rusak Kalau Kita Memperhatikan Kesehatan Mental Tetapi Tidak Memperhatikan Kesehatan Tubuh Itu Tanda-tanda Kesehatan Mental Kita Belum Sempurna Saya Jadi punya Cerita Saya punya Teman Dia Lagi Stres Ngerjakan Skripsi Akhirnya Untuk Menghilangkan Stresnya Dia Makan Makannya Tidak Terkontrol Semua Dimakan Apa-apa Dimakan Kan Tidak Sihat Badan Olahraga Tidak Jadi Korerasinya Disitu Ya Betul Ini Sebenarnya Saat Kita Tubuh Kita Itu Dipersiapkan Untuk Melakukan Dua Hal Yang Namanya Fight Or Fright Apa itu Fight Or Fright Kalau Sudah Ada Emosi Kita Emosi Misal Kita Menghadapi Ujian Kita Lagi Ngerjain Tesis Disertasi Skripsi Pasti Emosi Itu Akan Memunculkan Fight Or Fright Apa itu Fight Or Fright Fight Kita Berkelahi Menghadapi Semua Ancaman Atau Fright Kita Kabur Kabur Jadi Semua Hormon Hormon Mempersiapkan Tubuh Kita Untuk Hal Itu Apa Apa Yang Terjadi Terjadi Pembuluh Darah Akan Semakin Menempis Dan Juga Bicini Akan Menjadi Lebih Tajam Gula Darah Akan Meningkat Supaya Mempersiapkan Energi Untuk Tubuh Kita Itu Kalau Lama Kelamaan Bisa Menyebabkan Penyakit Kronis Nah Maka Diabetes Tekanan Darah Bahkan Bagian Dari Kanker Beberapa Penyakit Penyakit Yang Lain Semuanya Muncul Dari Itu Belum Lagi Mungkin Bisa Membekas Di Dalam Mental Kita Bisa Tertanam Di Alam Bawah Sadar Kita Sehingga Bisa Bekas Dan Juga Penyakit Nia Akan Sampai Puluhan Tahun Kedepan Bahkan Sampai Mati Bisa Jadi Karena Dia Hanya Menghadapi Ujian Ini Dalam Bintuk Mungkin Disertasi Fisis Dan Juga Deskripsi Secara Salah Sehingga Itu Akan Membekas Di Dalam Diri Nia Menyebabkan Beberapa Penyakit Di Masa Depan Nah Maka Saat Di Dalam Kita Menghadapi Mungkin Tekanan Seperti Ini Kita Harus Tahu Kenapa Bagaimana Kita Bisa Menghadapi Nia Jangan Menghadapi Nia Dengan Overthinking Tetapi Kita Harus Melakukan Aksion Karena Aksion Itu Akan Menenangkan Diri Kita Tinggal Kita Langkah B Langkah D Kita Melakukan Rencana Bagaimana Kita Bisa Sampai Ketujuan Kita Yaitu Kita Bisa Sedang Disertasi Atau Mungkin Tesis Dengan Sempurna Kita Memecah Ini Bukan Hanya Ini Askripsi Tetapi Semua Masalah Dalam Kehidupan Kita Yang Bisa Menyebabkan Kesihatan Hal Kita Terganggu Kita Melakukan Rencana Setelah Itu Kita Membecah Nia Setelah Itu Kita Mulai Ikhtiar Untuk Menyelesaikan Rencana Satu Bersatu Itu Akan Menenangkan Diri Kita Sendiri Jadi Kita Menganggap Nia Sebagai Challenge Tentangan Jadi Kadang-kadang Yang Jadi Sakit Itu Yang Selalu Memikirkan Tetapi Tidak Pernah Ikhtiar Kita Harus Sebalik Nia Kita Harus Berbekir Tetap Berbekir Tetapi Ikhtiarnya Lebih Banyak Daripada Berbekir Berbekir Bagaimana Kita Merencanakan Setelah Itu Kita Mulai Ikhtiar Jangan Berbekir Selama Laman Jangan Thinking Selama Laman Ini Membaginya Bagaimana Pasti Kepikiran Terus Kalau Saya Terkena Satu Masalah Saya Bakalan Pikir Itu Walaupun Lagi Melakukan Aktivitas Yang Lain Saya Tetap Kepikiran Kesana Membaginya Bagaimana Membagikannya Misal Kita Bunya Sekarang Tujuan Seperti Apa Tujuan Untuk Ingin Nimpak Seseorang Kan Atau Ingin Nikah Seseorang Karena Mungkin Sangat Ganteng Cantik Soalihah Apa Yang Kita Lakukan Kita Sekarang Melakukan Ini Rencana Kita Jangka Panjang Kita Untuk Nikah Sama Orang Ini Apa Yang Kita Melihat Orang Ini Mau Apa Dia Mau Seseorang Yang Baik Dia Seseorang Yang Soalih Dia Seseorang Yang Sukses Maka Kita Mengumpulkan Semua Target Target Itu Dan Mulai Memecah Yang Mungkin Target Yang Paling Pertama Untuk Cepat Lulus Bagaimana Kita Cepat Lulus Kita Harus Dapat Nilai Yang Terbaik Hari Ini Dan Juga Kita Melakukan Ini Misal Sampai 5 Tahun Saya Harus Sudah Melakukan Itu Setiap Tahun Saya Harus Juga Punya Tujuan Satu Tujuan Di Setiap Tahun Itu Harus Dipecah Harus Setiap Hari Melakukan Apa Supaya Mendekatkan Diri Kita Ketujuan Tersebut Jadi Harus Setiap Hari Ada Ikhtiarnya Supaya Mendekatkan Diri Kita Ketujuan Kita Kita Harus Membaginya Ke Beberapa Tahap Tapi Jangan Berlama Lama Kalau Berlama Lama Keburu Juduh Kita Diambil Orang Langkah Langkah Harus Tepat Ya Ini Kesehatan Mental Begitu Juga Mungkin Urusan Yang Ada Di Kita Ingin Istri Kita Menjadi Salih Suami Kita Menjadi Yang Salih Kita Ingin Mungkin Mengkembangkan Ekonomi Keluarga Sama Kita Ingin Juga Rumah Yang Besar Rumah Yang Nyaman Kita Juga Melakukan Hal Yang Sama Ini Ikhtiarnya Ikhtiarnya Bagaimana Apa Yang Dimasuk Dengan Ikhtiar Yang Ustaz Sebutkan Tadi Itu Ikhtiar Yang Seperti Apa Setelah Apakah Hanya Ikhtiar Saja Setelah Punya Planning Itu Bagaimana Bisa Dijelaskan Lagi Misal Kita Balik Lagi Ke Yang Pertama ABC Yaitu Alert Setelah Itu Belief Dan Juga Konsekuens Jadi Kita Sudah Harus Sadar Bahwasannya Kita Ingin Apa Setelah Itu Belief Apa Yang Kita Harus Lakukan Supaya Kita Sampai Kesitu Setelah Itu Konsekuens Aksion Kita Mulai Aksion Untuk Sampai Kesitu Nah Saat Kita Aksion Sebelum Kita Aksion Kita Harus Membuat Rencananya Misal Mungkin Saya Akan Memberikan Contoh Yang Lebih Gampang Mungkin Dekat Kepada Mungkin Sentri Sentri Yang Saya Sintai Mereka Mungkin Ingin Menghafal Al-Quran Dalam Jangka Waktu Tiga Bulan Atau Nampun Satu Tahun Maka Dalam Satu Tahun Satu Tahun Ini Terdiri Dari Berapa Terdiri Dari Tiga Puluh Hari Rata Maka Setiap Hari Kita Harus Lakukan Apa Supaya Mendekatkan Diri Kita Untuk Melakukan Untuk Mencapai Tujuan Satu Bulan Ini Dan Kalau Kita Sudah Mencapai Tujuan Satu Bulan Akan Mendekatkan Kita Untuk Mencapai Tujuan Yang Paling Besar Yaitu Akhir Tahun Untuk Menghafal Al-Quran Misal Hafal Al-Quran Dalam Satu Tahun Itu Berapa Tiga Puluh Kan Maka Setiap Hari Setiap Setiap Bulan Kita Akan Mentargetkan Kalau Ini Satu Tahun Terdiri Dari Dua Belas Bulan Maka Setiap Bulan Saya Harus Hafal Tiga Juz Ya Mungkin Tiga Juz Setelah Kalau Tiga Juz Itu Dipecah Berapa Halaman Hampir Sembilan Puluh Halaman Berarti Kalau Sembilan Puluh Halaman Setiap Hari Luar Biasa Ya Ya Masya Allah Luar Biasa Ini Kayaknya Nanti Kalau Jadi Kalau Ada yang Bertanya Saya Coba Mewakilkan Pertanyaan Yang Dulu Pernah Saya Rasakan Saya Dulu Pernah Menghafal Al-Quran Tapi Tidak Sampai Selesai Karena Kendalanya Semangatnya Itu Tidak Ada Dan Dari Dari Keluar Atau Dari Orang Tua Memaksakan Untuk Terus Menghafal Tapi Kita Tidak Mampu Bagaimana Cara Untuk Memberikan Kesadaran Kepada Diri Sendiri Sebagai Penghafal Dan Orang Yang Mendorong Memaksa Kita Untuk Menghafal Agar Sama-sama Win-win Solution Tidak Ada Satu Motivasi Untuk Setiap Orang Karena Pikiran Seseorang Itu Beda Setiap Manusia Itu Pikirannya Beda Latar Belakangnya Beda Yang Membuat Dia Terinspirasi Dan Termotivasi Itu Sangat Berbeda Ada Banyak Orang Melihat Orang Hafal Al-Quran Atau Suaranya Bagus Sangat Termotivasi Ingin Menjadi Seperti Dia Orang Lain Tidak 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 Betul Ada Orang Lain Yang Tidak 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 Kalau Dengar Ceramah Tapi Kalau Dengar Nasyid Atau Lagu Tentang Al-Quran Juga Lebih Terharu Ingin Hafal Al-Quran Ada Seseorang Yang Tidak Ter Yang Tidak Terpengaruh Oleh Siapapun Kejuali Oleh Siapa Oleh Orang Tuanya Maka Datang Dari Orang Tuanya Tidak Terpengaruh Oleh Orang Tuanya Bisa Terpengaruh Oleh Temannya Temannya Atau Bisa Apa Artinya Ini Jadi Kita Mengubati Kalau Ada Seseorang Bunia Mungkin Ada Masalah Di Dalam Bikiran Atau Mungkin Sesuatu Yang Dia Ingin Mencapai Maka Bisa Jadi Kita Salah Satu Ubat Adalah Zawaj Apa Artinya Zawaj Harus Perbasangan Harus Jatuh Cinta Dengan Cinta Itu Kekuatan Cinta Itu Bisa Mendorong Dia Untuk Melakukan Apa Yang Dia Lakukan Oleh Karena Itu Dalam Bahasa Arab Di Belakang Mereka Selalu Berkata Di Belakang Seorang Laki-laki Yang Sukses Ada Seorang Berbuan Yang Mendukung Dia Bisa Jadi Seperti Itu Seseorang Jadi Hafiz Atau Mungkin Bisa Jadi Sukses Dapat Doktor Profesor Dan Juga Menjadi Orang Yang Terkemuka Di Dalam Komunitas Nia Itu Bisa Jadi Karena Dorongan Dari Isterinya Sendiri Yang Dia Cintai Masya Allah Luar Biasa Berarti Motivasinya Teragam Yang Gak Bisa Disamakan Dan Juga Bisa Jadi Itu Selah Satu Obat Bisa Jadi Selah Satu Obat Seseorang Tidak Terobati Oleh Doktor Atau Obat Kita Memberikan Kepada Dia Jodoh Bisa Jadi Dengan Jodoh Itu Bisa Menjadi Obat Bisa Menjadi Penyemangat Bagi Bagi Yang Anaknya Mungkin Disini Di Ibn Abbas Atau Di Pondok Pondok Lain Sedang Menghafal Al-Quran Jika Dia Tidak Bersemangat Motivasinya Tidak Bisa Disamakan Dengan Yang Lain Harus Dicari Solusinya Insya Allah Dan Semangat Terbaik Juga Hadis Rasulullah Dan Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menibutkan Pahalanya Dan Juga Balasan Bagi Orang Yang Melakukan Kebaikan Betul Dulu Saya Sering Dicokok Tapi Tidak Tau Kenapa Belum Terbuka Motivasinya Belum Ditemu Berarti Harus Ada Seseorang Yang Discover Apa Yang Ada Di Dalam Hati Ustadz Bisa Jadi Jodoh Tapi Sudah Nikah Sudah Saya Tadi Semangat Berarti Mau Yang Kedua Ustaz Ustaz Saya Di mana Ini Satu Insya Cukup Lanjut Ustadz Balik Kita Jadi Kemana Mana Lagi Kita Balik Keluarga Ustadz Ini Bicara Masih Kesehatan Keluarga Bagaimana Cara Kita Mengajarkan Kebiasaan Kebiasaan Sehat Di Keluarga Ustadz Tadi Sudah Tahu Ada Rumus Untuk Mengajarkan Kebiasaan Agar Menyebar Keseluruh Anggota Keluarga Bagaimana Ustadz Yang Pertama Kita Harus Menyampaikan Kepada Anggota Keluarga Konsekuensi Dari Berlaku Sehat Mereka Ataupun Kehidupan Sehat Di Dalam Keluarga Misal Kalau Kita Mencuci Tangan Apa Yang Terjadi Kalau Kita Tidak Mencuci Tangan Apa Yang Terjadi Kalau Kita Tidak Mencuci Tangan Penyakitnya Bisa Nanti Disuntik Di Rumah Sakit Bisa Jadi Harus Dirawat Di Rumah Sakit Bisa Rasa Sakitnya Itu Luar Biasa Kita Engkau Tidak Melakukan Ini Kalau Engkau Melakukan Ini Apa Konsekuensinya Yang Kedua Kita Harus Mengajarkan Melalui Hadiah Melalui Memberikan Beristasi Atau Mungkin Penghargaan Penghargaan Ini Bisa Jadi Budian Oh Bagus Kita Memberikan Perhatian Kepada Orang Ini Kita Juga Bisa Memberikan Hediah Kepada Anak Kita Atau Angkota Keluarga Yang Menjaga Kesehatan Atau Mungkin Taat Kepada Apa Yang Disampaikan Oleh Kepala Keluarga Entah Itu Bapak Atau Ibu Jadi Seseorang Yang Bunya Berilaku Atau Pula Sihat Tertentu Jangan Disamakan Dengan Orang Yang Tidak Jadi Orang Yang Tidak Akan Bilang Ya Saya Berilaku Seperti Itu Atau Tidak Ya Penghargaannya Juga Sama Jadi Kita Harus Memberikan Penghargaan Dan Mungkin Kelebihan Pada Orang Yang Menjaga Kesehatan Atau Taat Dalam Bidang Ini Ada Rewardnya Betul Penghargaan Bisa Jadi Rewardnya Sederhana Yaitu Syukran Terima Kasih Hebat Bagus Mantap Bisa Jadi Lebih Besar Daripada Itu Nanti Kita Mengukurninya Sesuai Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Setelah Itu Kita Mengajari Mereka Melalui Keteladanan 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 Tidak Mungkin Kita Menuruh Anak Kita Untuk Bersikap Sehat Kita Tidak Pernah Seperti Itu Tidak Mungkin Anak Menuruh Apa Orang Menuruh Anaknya Dilarang Merokok Kalau Tuhan Merokok Betul Ini Sering Terlihat Di Banyak Keluarga Dilarang Merokok Tapi Keluarganya Rokok Orang Tuhan Begitu Begitu Juga Meminum Apalagi Ini Sesuatu Yang Sangat Harap Belum Lagi Mungkin Kebersihan Cara Wudhu Mandi Dan Juga Berilaku Kesehatan Yang Lain Makanan Makanan Yang Sihat Kita Kadang Kadang Mungkin Jatuh Dalam Hal Ini Kita Ingin Anak Kita Sihat Dan Kita Sangat Ikhlas Ingin Anak Kita Sihat Sampai Kita Berdoa Nangis Nangis Ingin Anak Kita Menjadi Anak Yang Sihat Sukses Di Masa Depan Tapi Kita Sendiri Tidak Kita Tidak Memiliki Hal Itu Kita Tidak Bisa Memberikannya Kepada Orang Lain Kita Tidak Memiliki Kesehatan Dan Bisa Memberikannya Kepada Anak Kita Makan Kalau Kita Bunia Berilaku Tertentu Bisa Tersebar Kepada Anak Kita Dan Kepada Isteri Suami Kita Jadi Kita Harus Mulai Dengan Diri Kita Sendiri Kalau Kita Belum Mulai Kalau Kita Sendiri Masih Ada Kurangan Berarti Termasuk Juga Kedalam Hal Kesehatan Mental Kalau Orang Tuanya Pemarah Jangan Harap Tidak Pemarah Sebenarnya Pemarah Apa Artinya Pemarah Pemarah Itu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Baik Kalau Itu Marah Terus Menerus Tapi Marah Itu Sifat Di Setiap Setiap Manusia Bunya Sifat Marah Rasulullah Sallallahu Marah Pernah Marah Tapi Marah Apabila Ada Kesalahan Yang Tidak Bisa Dihadapi Kecuali Dengan Marah Jadi Kita Harus Tahu Kapan Kita Harus Marah Kapan Kita Emosi Kapan Tidak Ini Bedaan Antara Orang Yang Normal Dan Bedaan Yang Tidak Normal Bahkan Orang Yang Tidak Pernah Marah Tidak Emosi Berarti Ada Masalah Mental Jadi Kita Harus Tahu Kapan Kita Marah Kapan Kita Emosi Kapan Tidak Karena Itu Berarti Masalah Di Dalam Hormon Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Jadi Kita Harus Tahu Bukan Untuk Menghilangkan Emosi Dari Diri Kita Sendiri Tetapi Kita Tahu Bagaimana Kita Mengkendalinya Strateginya Bagaimana Strategia Dan Mengelola Stres Agar Menciptakan Keseimbangan Di Hidupan Itu Ada Citris Yang Baik Citris Yang Baik Dan Citris Yang Tidak Citris Yang Baik Kalau Kita Bunyan Besok Ujian Citris Ini Akan Mendorong Kita Untuk Belajar Untuk Menyelesaikan Tugas Untuk Membahsakan Citris Tapi Citris Yang Baik Nanti Kalau Kita Sudah Masuk Ujian Berhasil Untuk Jawab Semua Pertanyaan Citris Itu Akan Menjadi Kebahagiaan Dan Ketenangan Di Dalam Hati Kenapa Karena Citris Ini Menjadi Mendorong Kita Untuk Aksion Nah Tetapi Citris Yang Tidak Baik Itu Citris Yang Kita Merasakannya Terus Dan Tidak Pernah Ikhtiar Untuk Merubah Citris Kenapa Karena Miskin Tapi Tidak Mau Kerja Citris Kenapa Sakit Tapi Tidak Mau Pakai Obat Tidak Mau Berobat Citris Kenapa Belum Menikah Masih Jomblo Sudah Ikhtiar Senuk Mencari Enggak Ini Citris Yang Tidak Baik Bahkan Kalau Sudah Berlama Ini Akan Berdampak Di Dalam Di Dalam Pikiran Kita Sehingga Bisa Menjadi Penyakit Kronis Yaitu Penyakit Jiwa Mengerikan Sekali Sampai Kesana Baru Mengelola Stres Betul Mengelola Stres Itu Sangat Penting Rasulullah Mengajarkan Kepada Kita Kalau Ada Seseorang Marah Atau Mungkin Stres Apa Yang Harus Dia Lakukan Kalau Dia Berdiri Duduk Ternak Kalau Duduk Berbanding Bisa Jadi Tidur Lupa Stres Dan Marah Bangun Sudah Segar Lagi Nah Kata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Kita Marah Apa Yang Kita Lakukan Mandi Kalau Tidak Bisa Mandi Wuduk Kenapa Karena Marah Itu Dari Api Air Itu Akan Memandam Api Yang Ada Di Dalam Hati Kita Kadang Kadang Kita Merasa Berapi Kenapa Panas Panas Kenapa Panas Karena Marah Pak Ustadz Nah Panas Itu InsyaAllah Akan Redak Kalau Kita Ambil Air Ruduk Apalagi Kalau Ustadz Melakukan Salat Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Akan Membuat Kita InsyaAllah Berkurang Rasa Sakit Atau Mungkin Rasa Marah Kita Nah Itu Dalam Agama Islam Secara Ilmi Gimana Secara Ilmi Saat Kita Marah Jangan Melakukan Apapun Kejuali Hitung 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 Satu Dua Tiga Empat Lima Hitung Sampai Sebelum Kalau Sudah Selesai Sampai Dua Puluh Kalau Sudah Dua Puluh Kita Sudah Lupa Hormon Kita Hormon Yang Membuat Kita Marah Sudah Berturun Tapi Kalau Kita Melakukan Satu Berilaku Atau Tindakan Saat Kita Marah Pasti Tindakan Itu Tindakan Yang Salah Tindakan Yang Salah Ini Secara Ilmiah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Juga Memberikan Hal Yang Sama Jangan Bertindak Dulu Duduk Dulu Istirah Dulu Tenang Dulu Jangan Bertindak Jangan Mengambil Keputusan Oke Ustaz Mungkin Ini Terakhir Mengapa Penting Untuk Memperhatikan Kesehatan Mental Kita Bahasanya Kesehatan Mental Karena Yang Sedang Viral Viral Sekarang Itu Tentang Mental Mental Bukan Hanya Tentang Kesehatan Fisik Kalau Fisik Kita Bisa Kedok Tapi Kalau Kesehatan Mental Kadang Kita Bingung Bagaimana Apakah Kita Tahu Kita Mentalnya Sehat Atau Tidak Juga Belum Tentu Nah Ini Bagaimana Cara Mengapa Penting Untuk Memperhatikan Kesehatan Mental Dalam Konteks Kesehatan Keluarga Dan Apa Saja Langkah Yang Bisa Diambil Untuk Menduk Kesehatan Mental Ini Sangat Penting Kalau Kita Tidak Memperhatikannya Maka Itu Akan Berdampak Pada Keluarga Kita Pada Sosaiti Kita Pada Komunitas Kita Kenapa Akan Menghasilkan Manusia Manusia Yang Tidak Berkualitas Yang Tidak Mampu Berkomunikasi Dengan Orang Lain Yang Selalu Ingin Menyandiri Yang Tidak Produktif Tidak Produktif Tidak Berkomunikasi Dengan Orang Lain Rusak Negara Kita Dan Bangsa Kita Apalagi Kalau Manusia Ini Ingin Menyandiri Terus Sedih Terus Upset Terus Dan Juga Stres Terus Tidak Bisa Bertindak Tidak Bisa Melakukan Apapun Ada Juga Di Dalam Hatinya Ada Rasa Ketakutan Dan Juga Rasa Kekhawatiran Yang Tidak Ada Penjelasannya Jadi Harus Kita Benar Memperhatikan Kesehatan Mental Sadar Dia Mengalami Gangguan Mental Kenapa Karena Seseorang Setiap Orang Di antara Kita Evaluasi Dirinya Sendiri Dari Dalam Bagaimana Dari Dalam Misal Kalau Mungkin Ustaz Minta Ustaz Bisa Menjelaskan Sekarang Antum Tidak Pernah Keluar Dari Gedung Ini Bisa Melihat Gedung Ini Dari Dari Luar Dan Melihat Apa Masalah Masalah Yang Ada Di Permukaan Gedung Ini Antum Tidak Bisa Mengetahui Karena Antum Ada Di Dalam Harus Keluar Dulu Supaya Antum Tahu Apa Masalah Yang Ada Di Luar Begitu Juga Kita Sebagai Manusia Ustaz Kita Sendiri Kalau Evaluasi Diri Kita Melihat Diri Kita Melihat Dari Dalam Kalau Kita Melihat Dari Dalam Normal Saja Tidak Ada Masalah Maka Kita Harus Minta Bantuan Dari Orang Lain Khususnya Orang Yang Kita Sintai Dan Melihat Kita Dari Luar Melihat Diri Kita Dari Luar Entah Itu Kita Membuat Apa Kita Di Lokasi Orang Lain Yang Kita Berurusan Dengan Dia Seolah Kita Teman Kita Yang Lagi Berurusan Dengan Kita Sendiri Kalau Kita Bersikap Begini Dia Akan Marah Atau Tidak Maka Kita Berbikir Tentang Diri Kita Sendiri Dari Bikiran Orang Lain Bukan Dari Bikiran Diri Kita Sendiri Atau Kita Minta Bantuan Dari Orang Lain Tolong Evaluasi Diri Saya Apakah Saya Bertindak Di Sini Normal Atau Tidak Apakah Saya Berlaku Itu Benar Atau Mungkin Normal Atau Tidak Orang Orang Yang Sayang Kepada Kita Akan Berani Mengungkapkan Bahwasannya Ini Tidak Normal Ini Tidak Normal Selalu Berbikir Begini Selalu Berbikir Negatif Selalu Bermarah Berlebihan Jadi Kalau Kita Melihat Diri Kita Dari Luar Baru Kita Akan Bisa Melihat Aib Kita Tapi Kalau Kita Melihat Diri Kita Dari Dalam Tidak Akan Pernah Tau Tidak 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 Mungkin Kita Berilaku Sombong Tapi Kita Tidak 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 Biasa Biasa Saja Tidak Pernah Sombong Tapi Terlihat Orang Kadang Kadang Kita Seseorang Narsistik Tidak Tau Bahwasannya Begitu Tapi Diketahui Oleh Orang Lain Maka Kita Harus Minta Bantuan Orang Lain Dan Berani Minta Itu Minta Bantuan Orang Lain Tentang Kesehatan Mental Itu Tidak Berarti Kita Orang Gila Tidak Itu Pernyakit Sebagaimana Pernyakit Kita Kita Pernah Flu Kita Pernah Batu Sama Juga Pasti Setiap Orang Diantara Kita Mengalami Penyakit Atau Gangguan Mental Yang Sedikit Nah Maka Penyakit Itu Tidak Bisa Diatasi Tambah Bantuan Orang Lain Tambah Ikhtiar Dari Kita Untuk Bisa Mengobatin Insyaallah Luar biasa Sekali Ketan Kesehatan Mental Kita Perlu Indropeksi Diri Kita Perlu Pendapat Dari Orang Lain Baik Baik Saya Baskat TV Sudah Saya Tidak Ngitung Berapa Menit Tadi Kita Sudah Mengalir Banyak Sekali Beliau Setelah Ini Masih Berapa Lama Sudah Satu Jam Biasanya Saya Lihat Jam Hari Ini Saya Tidak Lihat Terlalu Asik Bisa Setelah Beliau Sudah Selanjutnya Kita Cukupkan Sekian Mungkin Ada Kesimpulan Akhir Yang Mau Disampaikan Kesimpulan Akhir Kesehatan Ini Ada Mungkin Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Mungkin Dan Pencegahan Kalau Kita Tidak Melakukan Faktor Ini Atau Kita Tidak Memperhatikan Faktor Faktor Ini Atau Mengubati Faktor Faktor Ini Maka Insyaallah Kita Sihat Yang Mempengaruhi Kesehatan Mental Bisa Jadi Biologis Biologis Itu Bisa Jadi Keturunan Atau Mungkin Dari Keluarga Sendiri Keluarga Bersikap Sikap Tertentu Itu Bisa Mempengaruhi Orang Orang Trauma Bisa Jadi Pelecehan Bisa Jadi Bullying Bisa Juga Benjana Alam Bisa Atau Mungkin Trauma Kejelakaan Besar Bisa Membuat Seseorang Terganggu Mental Health Atau Bisa Jadi Mungkin Faktor Orang Terdekat Mungkin Selalu Meremihkan Atau Selalu Mengolok Apalagi Mungkin Saat dia Masih Kecil Itu Akan Tertanam Di Dalam Bawah Sadar Alam Bawah Sadarnya Beberapa Mungkin Hal-hal Yang Negatif Itu Akan Bisa Membuka Di Dalam Dirinya Sampai Akhir Hidup Maka Mungkin Semua Penyakit-penyakit Yang Terkait Dengan Kesihatan Badan Kita Dan Mental Kita Itu Mulai Dari Keluarga Kalau Kita Memperhatikan Keluarga Menyempurnakan Keluarga Kita Maka Insyaallah Sempurnalah Bangsa Kita Dan Insyaallah Negara Semuanya Masya Allah Luar biasa Sekali Waalaikumsalam Baskat TV Kesehatan Kita Orang Di Kitar Kita Bangsa Kita Dimulai Dari Keluarga Kita Diri Kita Buat Keluarga Yang Sehat Agar Menjadi Bangsa Yang Kewajukan Syukran Jazakallah Ustaz Masya Allah Pengalaman Luar biasa Ini Saya Tutup Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh